Artis cantik Rianti Cartwright kabarkan diri baru saja pindah ke rumah baru berkonsep minimalis Gara-gara pindah rumah, mau tak mau, Rianti pun harus rela mengurangi berbagai perlengkapan miliknya Mulai dari furniture, sampai pakaian, tas, dan sepatu Yang mengejutkan, baru saja menggelar garage sale untuk melelang barang-barang pre-love miliknya Ternyata semua yang dijual Rianti hampir ludes di serbu pembeli Diakui artis cantik berdarah Inggris Sunda ini untuk menjual barang-barang pre-love bukan merupakan sebuah kegiatan yang mudah untuk dilakukan Pasalnya, selain mengorbankan waktu, ia pun harus bersabar untuk mendapat pelanggan dengan harga yang cocok Terbukti, tidak hanya melakukan penjualan lewat bazak Ia pun nekat membuat akun pre-love di media sosial untuk lebih banyak menjangkau calon pembeli Satu lagi yang tak mudah bagi Rianti untuk menjual barang-barang pre-love miliknya adalah Harus ikut mengikhlaskan barang-barang kesayangan yang ada nilai historinya sendiri Beberapa diantaranya adalah perlengkapan bayi milik sang buah hati Cara Rose Kanaya Nainggolan Yang kini telah menginjak usia 3 tahun Rianti tak hanya sendiri, ikut menjual barang-barang pre-love miliknya demi mengurangi isi lemari Artis cantik berdarah Amerika Jawa, Pamela Bowie, ikut melelang habis-habisan perlengkapan miliknya Antara lain yang dilelang oleh Pamela adalah bekas sepatu dan baju yang masih layak pakai Dan diyakini oleh Pamela masih akan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan Menariknya, demi mencapai target untuk segera habis terjual barang-barang pre-love miliknya Pamela nekat banting harga sampai beberapa baju branded hanya dijual dengan isaran Rp30.000-Rp50.000 Itu pun masih boleh ditawar Dan gara-gara ikut terjun langsung menjual barang-barang pre-love Pamela yang terbiasa hanya berurusan dengan kegiatan syuting Akhirnya jadi tahu seperti apa rasanya menjadi seorang penjual Di antaranya, selain melatih kesabaran Pamela pun ternyata baru menyadari bagaimana kesalannya Ketika harus menghadapi ulah para ibu yang menawar tanpa kira-kira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!